Guna penyelenggaran keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Padi selasa pagi menyelenggarakan workshop evaluasi sistem tata kelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SESKUDES di ruang rapat paripunan DPRD Kabupaten Padi. Acara dibuka langsung oleh Bupati-Bupati Ariyanto dan diadil oleh anggota DPR RI Geni Imam Priyambodo, Kepala Perwakilan BBK RI Provinsi Jawa Tengah Heri Subowo, Direktur Bin Mas Pol Dajatang Budi Utomo, dan Pimpinan BKPP Direktur Pengawasan BUMD Juliver Sinaga. Kegiatan tersebut juga mengundang para camat, kepala desa, dan perangkat desa seluruh Kabupaten Padi. Dalam sambutannya Bupati Ariyanto mengapresiasi para kepala desa dan perangkat desa atas kinerja mereka sehingga Kabupaten Padi masuk 13 besar Kabupaten Se-Indonesia yang sudah 100 persen melaksanakan aplikasi SESKUDES. Bersama dengan 13 Kabupaten Kota se-Indonesia, karena masih belum banyak yang memanfaatkan aplikasi ini. Dan kalau hari ini kita diadiri, barangkali akan mengetahui sampai sejauh mana, kemudian juga barangkali itu pasti ada penggunaan maupun evaluasi agar sederhana. Dan sistem ini juga dimanfaatkan untuk penghitungan pacap dan lain-lain ini bisa menghitung setara tersendiri sehingga tidak kesukitan. Sehingga kan rata-rata kalau Bapak-Ibu Bupalan Desa memanfaatkan dianan desa, dianan ABD, maupun juga dianan-dian yang lain yang bersukur dari ABD ini bisa diperlukan secara keperbukaan. Sebab aplikasi SESKUDES ini dapat mengurangi penyimpangan maupun pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan desa. Bupati-bupati Haryantros Adiwawan Cariawak Mindenya juga menjelaskan bahwa karena yang punya aplikasi ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka evaluasi sistem ini sangat diharapkan. Jadi mungkin yang di aplikasi itu barangkali ada yang keseluruhan dari apa itu yang punya aplikasi ini kan BDHB, sehingga nanti menyeram masukan-masukan itu disempurnakan. Jadi kalau secara keseluruhan di Kabupaten Pak ini justru malah lebih bagus karena daerah layaknya belum melaksanakan. Jadi kita, tadi saya sampaikan 13 Kabupaten Kota SESKUDES ini, saya termasuk Pak. Bupati juga ingin agar aplikasi SESKUDES ini serius diaplikasikan, dilanjutkan dan disempurnakan sehingga Kabupaten Pati bisa menjadi percontohan bagi Kabupaten atau kota lain di Indonesia. Tim Liputan, CKTV. Bersi tudo itu! BersiTun, orang tuiler untuk memiliki BSKoplan OS